. Kasus penemuan dua mayat pemuda yang diketahui bernama Okiwira Pratama, 23 tahun dan pendi 30 tahun warga desa Beleka, Kecamatan Praya Timur di Jalan Dusun Bebil, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022, akhirnya terbongkar. Keduanya adalah begal dan nyawa keduanya hilang setelah bertarung dengan korbannya. Keduanya dihabisi oleh Murtade alias Amak Santi. Dimana saat itu, Okiwira Pratama dan pendi bersama dua rekannya yakni Wahid, 32 tahun dan H17 tahun sedang membegal korban. Namun ternyata, korban pembegalan yakni Amak Santi melakukan perlawanan dan berhasil menumbangkan dua pelaku. Atas perbuatannya menghabisi nyawa dua begal ini, kini Amak Santi sudah diamankan di Polres Lombok Tengah, dan ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan pasal 338 Joe pasal 351 ayat 3 KUHP, karena menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan atau hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Sementara empat orang begal yakni Wahid, Ha, Okiwira Pratama, meninggal, dan pendi, meninggal, yang semuanya merupakan warga desa Beleka, kecamatan Praia Timur juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 365 KUHP, Pidana subpasal 35 KUHP, Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara dikurangi sepertiga ancaman hukuman sehingga menjadi 8 tahun. Wakapolres Lombok Tengah, Kompol Iketut Tamiana ketika dikonfirmasi menegaskan, saat ini sudah ada tiga orang yang diamankan yakni Amak Santi yang menjadi korban begal yang juga sebagai tersangka menghilangkan nyawa orang lain. Ia ditangkap saat berada di rumah kakaknya di desa Ganti. Terima kasih telah menonton! 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 Hai 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 nama-nama nama-nama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.